Yo mas bro, kali ini Banyubu Channel lagi ngadain event giveaway di 10.000 subscriber Dengan total hadiah 10 Anubias Nanang Golden untuk 5 orang pemenang Oleh karena itu jangan lupa ikut, syaratnya mudah cukup subscribe, like, dan komen di setiap konten Banyubu Channel Semoga kalian menang ya mas bro Yo mas bro, jumpa lagi dengan saya Suta dari Banyubu Channel Gimana kabar kalian mas bro, semoga selalu baik-baik saja ya Dan jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan tentunya Nah kali ini saya tidak akan membahas tentang akuascape Melainkan membahas penghuninya mas bro Yaitu udang hias cherry Sama dengan konten yang sebelumnya tentang cara budidaya udang red cherry Kali ini saya lebih membahas hasilnya ya mas bro Setelah kurang lebih 1-2 bulan lah Tank saya, bukan tank ya Stereo foam yang saya isi dengan indukan dari yellow fire dan red cherry Sorry, bloody merry ya Nah ini hasil dari si yellow firenya mas bro Dari kedua jenis itu Yaitu bloody merry dan yellow fire Ternyata yellow fire lebih cepat ya mas bro Nah ini untuk kalian, kalau kalian mau coba budidaya di lahan terbatas Saya sarankan kalau tidak ada cherry Itu ambil yang yellow fire Kalau bloody merry ini tidak tahu kenapa di tempat saya kok susah gitu mas bro Untuk beranaknya Sedangkan kalau yang yellow fire ini anakannya banyak mas bro Meskipun dari segi warna itu kalah dengan indukan Mungkin ada dari kalian yang tahu cara membuat warna dari udang hias yellow fire ini lebih menjreng itu gimana ya mas bro Atau saya kurang benar dalam memberikan treatment Jadi hasilnya tidak begitu cetar warnanya ya mas bro Silahkan tulis di dalam kolom komentar Kira-kira ide atau tips apa yang kalian bisa beri ke saya Supaya saya bisa belajar ya mas bro Nah kemudian kalau untuk yang styrofoam yang dibawa ini Itu saya gunakan untuk budidaya bloody merry Negatifnya ya, sisi negatifnya yang perlu saya ceritakan ke kalian Bahwa bloody merry itu tidak segampang seperti red cherry ya mas bro Ini sesuai yang saya alami saja Mungkin di tempat kalian beda ya Kalau bloody merry di tempat saya ini Selain susah untuk hidupnya Atau lebih rawan mati Dia juga gak cepat beranak gitu mas bro Beda sama yang yellow fire Kalau disini anakannya juga Gak hanya yang warnanya merah Atau yang bloody merry juga Ada juga yang warnanya biru Kadang hitam itu nyampur mas bro Tapi kebanyakan malah yang transparan Mungkin yang transparan ini Yang dibilang barang reject ya Harganya murah Karena memang warnanya kurang menarik Selain itu juga saya kasih tanaman anubias di dalam tank ini Tujuannya ya biar anubiasnya juga berkembang biak mas bro Karena kalau saya taruh di tank itu udah terlalu overload Jadi saya taruh di luar bersamaan dengan udang hias saya Kemudian tanaman yang saya kasih disini Yang kalian lihat ini memanjang Kalau kalian yang belum tahu ya Kalau yang sudah tahu mah gak usah saya kasih tahu Sudah kerti lah tanaman ini namanya apa Kalau sebutannya disini namanya tanaman ganggang Atau disebut kalau hornwood Atau stockhorn gitu ya mas bro Bahasa ilmiahnya Tapi kalau saya sebutnya sebagai tanaman ganggang Fungsinya kalau di dalam tempat budidaya ini Sebagai penyedia oksigen ya mas bro Jadi kalian gak perlu namanya bantuan aerator Nah kalau kalian tanya apakah perlu aerator untuk budidaya Gak wajib sih mas bro Kalau kalian kasih tanaman seperti ini Juga bisa memberikan stok udara oksigen Bagi si udang hias kalian Nah itu aja update tentang perkembangan budidaya Udang hias di lahan terbatas Kalau kalian ada saran Serta masukan gimana cara mencerahkan warna udang Silahkan tulis di dalam kolom komentar Saya dengan senang hati bisa belajar dari kalian semua ya mas bro ya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa jaga kesehatan Salam Banyuku Channel Selamat menikmati